Sudah lama Marsyanda tak menghiasi layar televisi usai terakhir kali beradu akting dengan Naisila Mirdat di sinetron orang ketiga. Seringkali disebut vakum, Marsyanda membantah kabar itu. Menurut pemeran Lala dalam sinetron bidadari ini, dirinya tak pernah vakum dari dunia hiburan tanah air. Orang menganggap aku vakum, padahal banyak yang aku kerjakan, kata Marsyanda di Episentrum 21, Setia Budi, Jakarta Selatan belum lama ini. Marsyanda mengatakan, salah satu kesibukannya belakangan ini, yakni mengisi sebuah webinar kesehatan. Dalam webinar itu, ia dipercaya sebagai pembicara terkait penyakit bipolar yang diidapnya. Bahkan, kegiatan tersebut bisa dilakukannya setiap minggu. Meski disibukan dengan aktivitas seperti itu, Marsyanda mengaku tidak bisa meninggalkan dunia akting. Aku cinta banget akting, ucapnya. Lebih lanjut, Marsyanda menyebut jika dirinya baru saja menyelesaikan syuting dua film, dan akan segera tayang dalam waktu dekat.